Wallahi wabarakatuh sahabat islam semuanya Presiden Rusia, Vladimir Putin mengutip potongan ayat Al-Quran ketika menyebabkan perdamaian di Yemen yang bergolak akibat perang menahun Seruan untuk menghentikan persetuan antara Iran dan Arab Saudi pun dilontarkan Putin terhadap Arab Saudi dan polisinya Berbicara di Ankara pada Senin 17 September 2019 didampingi oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran, Hassan Rouhani Putin pun mengutip ayat khusus dari Kitab Suci Imal Islam yakni Surat Al-Imran ayat 103 Dan berada di Tuhan, di dunia, di dunia yang memiliki masyarakat di masyarakat, saya tidak bisa memahami pembahasan dari Al-Quran, yang beradaan, mengatakan pembahasan Allah. Anda ketika itu beradaan, Allah memiliki keadaan Anda dan membuat Anda beradaan. Saya menurut saya, saya menurut saya dari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua pemimpin itu memperingatkan invasi yang dipimpin Arab Saudi ke Yaman yang telah memicu perang berkepanjangan. Di sisi lain, negara Barat telah lama menuduh bahwa Iran menanam proksi di perang Yaman dengan mendukung kelompok Geri Dewan Houthi. Namun baik Teheran dan Houthi membantah hal tersebut. Perang Yaman terjadi setelah kelompok minoritas siakuti dituduh menggulingkan pemerintah yang sah di bawah Presiden Abdrabah Mansur Hadi. Hal ini telah mengakibatkan puluhan ribu kematian selama lima tahun terakhir dan benar-benar menghancurkan negara di ujung selatan semenanjung Arab tersebut. Perserikatan bangsa-bangsa KBB telah mendeskripsikan dampak perang Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia saat ini dengan banyak warga sipil yang menjadi korban. Lalu akankah Saudi menuruti seruan dari kutip itu? Wallahu'ala bisawab Terima kasih telah menonton!